Pemerintah Aceh berhasil meraih predikat baik terkait penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dari Ajang Anugrah Meritokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara 2021. Penghargaan itu diterima Gubernur Aceh Nova Iriensya dalam acara yang berlangsung di The Western Grand Ballroom, Surabaya, Jawa Timur, selasa 7 Desember 2021. Untuk Pulau Sumatera, hanya dua provinsi yang mendapat anugrah tersebut, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Anugrah Meritokrasi itu sendiri merupakan ajang untuk mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit, yakni manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Hal ini juga terkait proses rekrutmen, promosi, penghargaan, dan hukuman yang adil dan teratur berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan seleksi kompetitif. Menurut Ketua KASN, Agus Pramusinto, keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai penerapan sistem merit kategori baik dan sangat baik merupakan buah kerja keras dan komitmen seluruh jajaran di instansi pemerintah dalam memperbaiki manajemen ASN. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, menyebutkan digelarnya anugrah meritokrasi menjadi bukti konsistensi penegakan atas pengawasan meritokrasi di instansi pemerintah sesuai amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Itikat baik tersebut diakini dapat mengakselerasi tercapainya reformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi. Terima kasih.